Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke, salam sejahtera untuk yang beragama lain Bertemu lagi bersama kami di channel The Rescue Oke, pada hari ini Kita akan membahas salah satu channel Channel apa ya? Sapi Betina Wow, Sapi Betina Jadi, channel ini membahas tentang kapal selang MV Swift Rescue Miliknya Singapura Oh, Singapura Jadi, kemarin suatu penggulangnya nangkala 4.02 MV Swift Rescue ini sempat melakukan pencarian Jadi, lebih lengkapnya kita bisa langsung tonton video dari Sapi Betina Oke? Oke, oke Kita lihat Sekarang semua Kampilannya sangat keren Sapi Betina Otomati Sapi Ini Berapa meter kalau dilihat dari segi tampilan kapal ini kapal ini juga dilengkapi dengan wadah penyelamatan doa air di yang memungkinkan pembedaan persoal yang secara cepat dan efektif dari kapal suami yang sedang dalam situasi darurat seperti kandang atau tergelap dan dalam prosedur standar operasionalnya nih kan kapal ini hanya memerlukan waktu sekitar 15 9,6 meter bro ini jaringannya di sel 6 dilengkirkan dan dinaikan lagi ke kapal dari bagian buritan hebatnya nika proses ini dapat dilakukan hingga lagi ombak lautan mencapai si step 5 luar transfer agar freezer atau TUP yang dipasang di swift rescue dapat menampung maksimal hingga 40 orang hal ini memungkinkan mv swift untuk melakukan perawatan medis dan murah putih yang cepat mv swift memiliki panjang total 85 meter dan ditenagai kondisi diesel pp NW bertenagai 2740 hp sedentara untuk kecepatan maksimal berlayarnya bisa mencapai 12,5 knots dengan menempuh jarak karena kapal besar ya sebagian beban ya yaitu berupa 3 generator diesel kata pila yang masing-masing bertenaga 1.820 hp kapal segera 4.290 ton ini yang dapat diawaki 27 rupiah 27 rupiah wow 85 85 di samping sudah dia punya kapal di cangi kemudian dengan kru serta bisa menampung hingga sempetnya 40 orang ya petanya ke apapun di sini menjadi salah satu kelamin kapal dagang tersidup di dunia Singapura juga menjadi bandara udara terpadat di dunia Sehingga selainnya membutuhkan MV Sweep bila terjadi keselakaan pesawat di Lautan Nah, di kawasan Asia Tegara, rupanya ada luka kapal penyelamatan kapal selama lainnya Selain MV Sweep Rescue, yaitu MV Mega Bapak milik Malaysia dan MV YQ milik Z6 Nah, di tahun 2014, MV Sweep rupanya juga pernah luka bertugas membantu pencarian Malaysian Airlines Flight 370 dan Air Asia TZ8501 Pada April 2021, MV Sweep juga dikerahkan untuk membantu pencarian kapal selama PNI Yaitu KMI Nandela 402 Berarti ini yang digunakan kemarin ya, mencari kapal selama kita ini Wah, luar biasa ya, cari ya Coba kalau Indonesia bisa mencari Karena dia ada alat seperti ini juga Alat ini, SKRV-nya Nah, SRV itulah yang akan memindahkan si korban Oh, cuma segini aja Oke, 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 oke Bagus Jadi, video ini Ternyata bahwa kapal MV Sweep ini Dia memiliki keunggulan karena dia ada SVR SVR-nya Jadi, fungsi dari SVR ini ketika ada problem di kapal selama SVR itu dikirimkan dari kapal MV Sweep tersebut Nantinya akan mentransfer si korban dari kapal selama tersebut ke SVR dari MV Sweep ini Nah, baru korban itu nanti akan ditarik ke kapal untuk dilakukan penanganan awal Seperti itu Keunggulannya sih, kalau saya lihat sih Di situ saja Selain dia memang besar 85 Apa namanya 85 personel Terus, daya jelajahnya juga Indonesia Saya lihat tadi itu bisa berlayar selama 28 hari Sebenarnya keunggulannya itu sih Kalau saya lihat Aku tidak tahu dari Kamu, bro? Seperti apa? Yang jelas sih Tidak terlalu berbeda jauh Dia hanya untuk di alat SVR-nya itu saja sebenarnya Kalau ini masih tidak tahu Kalau dari saya, ini dari kapalnya sendiri Kita kan melihat dari posisi dia punya puluh rumi Kepanjangan saja sudah Bisa dikatakan Buatnya pasti lebih maksimal kan? Betul Dan untuk alat-alatnya pun yang saya tadi sebutkan Di dalam Dia sudah bisa Apa namanya Memiliki alat-alat yang Cukup canggih Cukup canggih Ya, benar Nah Seandainya nih Di Indonesia sendiri, bro Ini diakindakan Atau dimiliki Untuk membantu para Tim-tim penyelamat Bukan hanya masanas Tapi Kalau bisa Di beberapa Tim-tim Sarga bunga Yang ada di wilayah Didukung oleh alat seperti ini Didukung Kan lebih Hebat lagi kan Iya, benar Di Malaysia itu kan Tadi disampaikan juga Dia juga memiliki kapal yang sama Karena kayak Swift Apa Swift Swift ini ya Oke Kayak kapal punya Singapura ini Terus Thailand juga sama Dia memiliki Memang kalau Indonesia itu dilihat dari Geografisnya kan Rata-rata kita Perairan Dengan banyak pulau Saya pikir memang lebih butuh sih kapal seperti itu Karena memang Itu juga memudahkan Ya walaupun kecepatannya hanya 12,5 ya Sedangkan kapal-kapal kita itu kan Bisa tembus di 30 sampai ke 35 Kalau dia kan hanya 12,5 Karena memang Karena volumenya Iya Volume kapasitas Iya Itu kan meninjang juga Untuk Apa Daya kecepatan si kapalnya Iya benar Semakin banyak kuatan Semakin besar dia punya beban dari kapal itu Semakin perat juga dia Pak Iya Terus Saya tadi juga lihat sih Dia beberapa kali sudah turun di medan Kapal Pisar ya Salah satunya Yang Nanggala tadi Yang Nanggala tadi Yang Nanggala Terus Air Asia Kalimantai Itu juga turun Sama Malaysia Airlines ya Iya Jadi saya pikir ya Lumayan bagus kapalnya nih Kalau bisa turun di beberapa kapal yang besar Iya Dukung sekali lagi bro Iya Di samping itu tadi Kapal ini kan sudah sangat sempurna lah dalam waktu Iya benar Untuk mengevokasi korban di dalam air Kalau tuh memang kita tidak bisa dengan menggunakan penyelaman Kan bisa menggunakan robot atau alat-alat cari yang tadi kita lihat Iya Aerovi ya Aerovi Kan minimal bisa membantu pada saat kita menolong Iya Sebenernya sih kalau Kalau hanya robot Aerovi kan selanjutnya kita mengadakan robot Aerovi itu Kalau robot Aerovi hanya bisa mendeteksi sebenarnya tapi tidak bisa mengevokasi Iya Kalau saya lihat kapal ini dengan alatnya SVR tadi itu kalau gak salah sih bro ya Itu dia sekaligus mendeteksi sekaligus bisa mengevokasi Luar biasa Luar biasa Itu kan terkait penanganan di bawah air Iya Karena kalau penyelaman kamu tahu maksimal berapa bro misalnya penyelaman itu Itu manusia normal lah Iya Kalau saya baca itu sekitar 30 meter aja itu untuk up ke bawah sampai 60 Iya itu sampai ratusan itu bro untuk pedalaman itu Iya karena faktor alat-alat kan mesin yang kita ini manusia kan punya kapasitas banyak mampuan Dan lewat daripada 60 meter sudah mulai tingkatan professional Iya Kalau sampai di bawah 60 meter sudah Iya Kalau sudah menggunakan alatnya lebih enak lagi bro Iya betul Sobat kalau misal ada masukan terkait kapal MV Swift miliknya Singapura Atau mungkin kapalnya milik Malaysia dan Vietnam yang disampaikan di dalam video tersebut Silahkan komentar ya di kolom komentar Tapi jangan lupa juga terkait like dan subscribe-nya ya Iya pasti Itu wajib itu wajib Like dan subscribe-nya Agar apa agar mendukung channel kita bisa terus eksis Bisa terus eksis Oke Kan Ada teman bro? Udah Oke Terima kasih teman-teman Itu aja reaksi dari kami terkait channel sapi betina Di mana sapi betina tersebut Membahas tentang MV Swift MV Swift Kapal sarnya milik Singapura Itu aja Terima kasih Oke Nanti Tunggu channel selanjutnya dari kami Bapak Taufik Pulidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih